Halo, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas, Indonesia ku. Bertemu lagi kita pada kesempatan kali ini, di mana saya akan membahas mengenai YouTuber versus VTuber. Oke, bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang belum subscribe channel saya, silahkan subscribe channel saya dan tekan loncengnya agar Bapak, Ibu, Saudara-saudari, lovers and haters mendapatkan notifikasi setiap kali saya mengupload video saya. Oke, saya mulai saja. Ketika saya mengupload konten mengenai VTube, saya banyak mendapat bully-bully dari para pejuang VTube. Bahkan sampai kemarin pun saya masih terus mendapatkan bully-bully itu, tapi saya terima saja bully itu dengan senang hati. Intinya, jika saya sudah sharing sesuatu yang menurut saya bermanfaat tapi dirasa tidak bermanfaat, silahkan saja. Nah, salah satu bully yang berkesan di hati saya adalah dikatakan demikian, ah Bapak ini orangnya iri, biarin saja lah. Kalaupun sampai VTube itu tutup, itu urusan saya katanya. Rejeki saya itu di tangan Allah, bukan di tangan analisa Bapak katanya. Oke, nanti kita lihat apakah benar demikian dan bagaimana dengan rejeki para YouTuber, ini menarik kan? Oke, Bapak ibu saudara saudari sekalian, lover and hater. Nah, para VTuber berkata bahwa mereka itu lebih cerdas dari YouTuber atau orang-orang yang menonton YouTube. Kenapa? Karena katanya ketika mereka menonton iklan di VTube, mereka dibayar. Tapi ketika mereka menonton YouTube dan ada iklannya, mereka tidak dibayar. Tapi aneh juga ya, mereka tetap saja nonton video-video di YouTube. Terutama video-video saya untuk membuli saya. Oke lah. Nah, kembali lagi. Dikatakan bahwa mereka orang yang smart karena nonton iklan dibayar. Sedangkan kalau dia nonton YouTube, maksud saya, mereka tidak dibayar. Oke, nah, mereka mengklaim mereka lebih cerdas dari mereka yang nonton YouTube atau bahkan YouTuber-nya itu. Oke, kita mulai saja mengenai YouTuber yang hubungannya pasti dengan YouTube. Nah, YouTube itu adalah milik Google, sebuah perusahaan raksasa terbesar di dunia online lah. Oke, nah, Google ini memberikan suatu media kepada orang-orang untuk berekspresi selama ekspresinya atau ungkapan atau konten yang dibuatnya tidak melanggar aturan yang dibuat oleh YouTube, yaitu tidak boleh berisikan pornografi, kekerasan, atau ujaran kebencian, dan lain-lain. Nah, selama itu dipenuhi dan diperiksa, oke, maka video atau konten yang dibuat oleh YouTuber pasti akan di-upload oleh YouTube. Nah, YouTube ini kemudian memberikan kesempatan kepada YouTuber-YouTuber yang subscriber-nya mencapai jumlah tertentu, nanti saya terangkan, dan jumlah jam tayangnya sudah mencapai suatu jumlah tertentu dalam 12 bulan, maka dia akan menjadi partner dari YouTube. Yang dimaksud dengan partner adalah, maka video-video yang dia uploadnya kemudian hari, ketika dia sudah memenuhi syarat, maka akan disisipi iklan oleh YouTube, dan YouTuber itu akan mendapat hasil. Oke, nah, di sini syarat untuk menjadi partner YouTube, seorang YouTuber itu harus minimum punya seribu subscriber. seribu orang yang subscribe atau tanda kutip berlangganan channel-nya. Dan selama 12 bulan, dia harus mengumpulkan 4.000 jam tayang. Nah, jam tayang ini akumulasi ya, misalkan ada orang yang nonton cuma 10 menit, kemudian ditambah 10 menit, dan seterusnya. Selama 12 bulan, totalnya harus ada 4.000, baru dia menjadi YouTube partner. Nah, di sini, setelah dia menjadi YouTube partner, seperti yang saya katakan tadi, maka video-video yang dia upload berikutnya, bisa disisipi iklan, sesuai dengan konten yang dibuat. Nah, oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Lovers and Hater, nah, terlepas dari konten orang itu disukai atau tidak disukai, seperti halnya konten saya, tentu ada yang menyukai, tentu ada yang tidak menyukai. Oke-oke aja. Nah, YouTube dalam hal ini bekerja sama dengan Google AdSense, yang dimiliki oleh Google juga, untuk urusan periklanannya. Nah, menarik di sini, Google AdSense itu, bersama dengan YouTube, menentukan di titik-titik mana saja di sebuah video, iklan itu pantas ditaruh. Nah, berbicara mengenai iklan di YouTube, ada beberapa parameter yang dipakai oleh YouTube, untuk memberikan imbal hasil kepada YouTuber-nya. Saya akan membahas satu saja yang paling populer, tapi sebelum itu saya bahas dulu parameter-parameternya secara sekilas saja. Nah, tadi yang saya katakan, parameter yang paling banyak dipakai adalah CPM. Kita lihat di sini, definisi CPM, itu adalah cost per mile. Cost per thousand dalam bahasa Inggrisnya, mile itu dalam bahasa Latin. Artinya, itu adalah cost atau biaya atau harga yang harus dibayar oleh pemasang iklan untuk seribu kali tayang. Catat, biaya yang harus dikeluarkan oleh pemasang iklan di YouTube atau di media iklan yang diatur oleh Google AdSense per seribu kali tayang. Nah, selain CPM, juga ada yang namanya CPC, cost per click, yaitu biaya yang harus dibayar oleh pengiklan ketika iklannya itu diklik. Karena ada iklan yang cuma tayang saja, ada iklan yang perlu diklik untuk mendapatkan informasi lebih detail. Itu namanya cost per click, CPC, harganya lebih mahal. Kemudian ada lagi yang namanya CPI, cost per install. Artinya, ada sebuah iklan yang dia mengharapkan kita mengklik satu tombol, biasanya namanya install gitu, untuk menginstall aplikasinya. Biasanya yang mengiklankan iklan seperti ini adalah misalnya aplikasi-aplikasi toko online, game, dan lain-lain. Nah, harganya lebih mahal lagi. Oke, nah disini saya akan memfokuskan pembahasan kepada CPM saja, yang paling banyak dipakai. Nah, di dunia periklanan, CPM ini beda-beda di satu negara dengan negara lainnya. Coba kita lihat di tabel sebelah sini. Di sini, CPM yang paling tinggi jelas di negara Maldive, yaitu 15,47 sen per CPM. Atau 15,47 sen per seribu kali tayang. Nah, ternyata CPM di Inggris kita lihat lagi, atau di UK, lebih rendah daripada CPM di Jepang. CPM di Inggris kita lihat yang paling bawah itu cuma 4 dolar 59 sen. Sedangkan di Jepang 4 dolar 60 sen. Oke, nah disini memberikan bayangan bahwa berbeda negara, CPM-nya berbeda. Nah, bagaimana dengan CPM di Indonesia? Kita lihat disini. Nah, disini kita lihat di berita Kompas 29 Juli 2020, CPM di Indonesia sedang terpuruk. Karena kenapa? Pandemi di negara lain juga sebenarnya terpuruk. Nah, yang mengiklan juga berkurang, karena mereka memperketat budget iklan. Oke, disini yang kita bisa lihat bahwa, saya pernah jelaskan bahwa ketika saya membahas VTube, CPM itu harganya di Indonesia ya, 1 dolar. Tapi banyak yang tidak percaya. Ah, masa sih pasang iklan di YouTube seribu kali tayang cuma 1 dolar? Bohong itu. Nggak ngerti dia. Di VTube dong, harganya bagus, tinggi. Justru mereka yang nggak ngerti. Nanti kita akan lihat lagi. Nah, saya ditertawakan ketika mengatakan, CPM di Indonesia itu cuma 1 dolar, alias seribu kali tayang cuma 15 ribu. Atau hanya 15 rupiah sekali tayang di layar handphone atau komputer ketika kita membuka sebuah YouTube di Indonesia. Nah, kemudian kita bisa lihat lagi disini berita Kompas di hari yang sama. Nah, kita lihat lagi. Nah, faktanya bahwa harga CPM itu di Indonesia di bulan Agustus tahun 2019 betul masih ada di atas 1 dolar. Yaitu 1 dolar 46 sen. Kemudian turun ke 1 dolar 2 sen di bulan Maret 2020. Lihat saja. Kemudian sekarang, mulai dari Juli 2020 turun lagi hanya 86 sen. Tidak sampai 1 dolar. Kalau kita bagi seribu, hanya sekitar 12,9 rupiah kalau kita anggap 1 dolarnya 15 ribu. Oke? Sampai sini sudah mulai jelas ya apa yang namanya dengan CPM. Nah, sayangnya para VTuber yang kerjanya cuma nonton iklan aja di VTube itu dan dibayar dengan VP viewpoint, catat, dibayar dengan VP bukan dibayar dengan uang. Tidak percaya bahwa 1 CPM itu cuma 1 dolar. Maret sekarang sudah turun kan? Kita lihat tadi beritanya. Mereka itu bagaikan katak dalam tempurung yang cuma dengar apa kata upline-nya. orang-orang yang merekrutnya. Mereka nggak ngerti apa-apa. Bahkan jangan-jangan upline-nya itu nggak ngerti mengenai bisnis periklanan digital. Oke? Mereka taunya cuma hanya mengklik iklan. Oke? Tapi beragak sok pinter mengenai biaya periklanan digital. Nah, sekarang kita lihat lagi berita di sini. YouTube berbagi hasil dengan YouTuber-nya 45,55. YouTube cuma ambil 45%. YouTuber ini dapat 55%. Nah, pertanyaannya yang orang sering membuli saya kalau sedemikian murah biaya iklan kenapa penghasilan YouTuber bisa miliatan katanya? Lah, bisa lah. Nah, kita lihat lagi di sini. Oke? Di sini penjelasan saya yang saya sederhanakan. YouTuber yang penghasilannya miliatan bisa contoh jika ada YouTuber yang setiap kontennya misalnya saja rata-rata dilihat oleh 6 juta orang. Ada? Oh, ada. Nanti saya kasih tahu. Dan kalau sebulan dia buat 10 konten saja berarti ada 60 juta view kan? Setiap videonya rata-rata 6 juta. Setu bulan ada 10 konten bahkan berarti ada 60 juta view. Dalam 60 juta view itu setiap kali view tontonan muncul 3 iklan maka akan ada 180 tayangan iklan kan? Betul kan? 60 juta view kali 3 iklan per tontonan. Ada 180 juta tayangan iklan. Nah, kalau 180 juta tayangan iklan itu artinya apa? Kita bagi saja seribu. Artinya 180 ribu CPM kan? Nah, kita ambil CPMnya 1 dolar saja. Oke? Artinya kita dapat US dollar 180 ribu. Betul kan? Atau kalau dengan kursus 15 ribu 22 miliar 700 juta. Hitung saja. Oke? Nah, kalau dibagi YouTube 4555 YouTubernya dapat 55 persen maka YouTubernya dapat 1 miliar 485 juta. Jadi gak heran kalau ada YouTuber yang penghasilannya miliatan. Nah, Atau Halilintar contohnya. Dia memiliki hampir 26 juta subscriber. Dan dia sudah mengupload sekitar 1060-an video. Nah, ada videonya yang disaksikan ratusan juta. Ada. Satu video ratusan juta orang. Dan rata-rata videonya yang lain-lain dari ratusan ribu jutaan bahkan puluhan juta view per videonya. Maka tidak heran kalau orang yang namanya Halilintar diperkirakan penghasilannya bisa mencapai miliatan. Walaupun sekarang sedang menurun. Karena kan CPM sudah menurun harganya. Jadi tidak heran. Nah, belakangan ini YouTube memperkenalkan satu metode lain yang namanya RPM. Revenue per mile. Tapi oke lah kita tidak usah bahas itu. Itu lebih complicated. Lebih ribet. kita lihat saja yang CPM. Oke. Nah, kembali sekarang kita ke VTube. Khususnya para VTuber. Nah, bagaimana dengan VTuber? Bagaimana seorang VTuber mendapatkan hasil? Ya kan? Nah, kita lihat di sini. VTuber itu yang tadi saya katakan itu membuli saya. Ah, biasa saja movie tube tetap ada atau tutup itu bukan urusan Anda. Rezeki saya diatur oleh Allah katanya. Ya betul lah. Saya tidak meremehkan Allah. Dalam beberapa kasus saya percaya memang Allah itu membuka pintu rezeki kita. Tetapi kita juga harus berusaha. Dan juga Allah akan membiarkan kita memilih bisnis jelek gitu ya. Meskipun kita sudah diperingati orang gitu. Misalnya ada orang sudah memperingati Anda itu bisnis jelek lah itu tipu-tipu jangan di tapi Anda ngotot Allah tidak akan melarang Anda. Silahkan aja. Tetapi kalau Anda tetap mengikuti pilihan Anda dan kalau nanti hasilnya jeblok atau rugi besar Anda jangan salahkan Allah. Itu bukan salahnya Allah itu kebodohan Anda. Oke. Saya akan bedah penghasilan VTuber tanpa harus membedah seluruh income-income atau bonus-bonus yang didapatkan oleh VTuber seperti kalau dia merekrut orang lebih banyak maka dia akan dapat tambahan bonusnya tidak akan masuk ke sana. Kita lihat yang sederhana saja yaitu income harian ketika VTuber itu melakukan pekerjaannya yaitu menonton 10 iklan saja. Cukup kita lihat income hariannya saja. Oke. Kita lihat tabel di sini sebelah kiri saya. paket bintang satu kita lihat jika paket bintang satu itu cuma diaktifkan satu paket saja maka setiap kali Anda nonton 10 iklan di sini dikatakan VTuber itu akan mendapatkan 0,3 VP VP itu 1 VP itu 1 dolar artinya kalau 0,3 VP artinya 0,3 x 15.000 artinya 4500 per hari hanya untuk nonton 10 iklan nah 10 iklan ini artinya 10 kali lihat iklan kan 4500 nah VTube mengatakan bahwa yang membayar itu adalah pemasang iklan nah kita buktikan benar gak apa yang dikatakan oleh VTube jika Anda dibayar 4500 hanya untuk melihat 10 iklan artinya 1 iklan kan 450 rupiah sekali lihat atau sekali tayang Anda lihat 450 rupiah betul kan nah bayangkan dengan CPM yang makin lama makin turun tadi saya sudah buktikan dengan berita di kompas cuma tinggal 12,9 rupiah per tayang nah di sini VTube membayar 450 rupiah per tayangan masuk akal gak masuk akal gak nah anggaplah sekarang kursnya 15 ribu dan CPM masing 1 dolar artinya 15 rupiah jika orang pasang 1 iklan di Youtube berbanding 450 rupiah kalau orang pasang iklan di VTube perusahaan mana yang mau pasang iklan di VTube kalau harganya sedemikian mahal padahal orang tahu pasang iklan di Youtube lebih kena ketimbang orang pasang di VTube yang pasarnya sempit cuman ditonton sama anggotanya siapa pikir dong siapa yang mau pasang iklan itu jadi kalau ada perusahaan yang mau pasang iklan di VTube itu bukannya perusahaan bodoh perusahaan yang bodoh banget bener bodoh banget masa dia mau bayar iklan 30 kali lipat itu paket bintang 1 yang diaktifkan 1 paket coba kalau orang itu aktifkan 8 paket karena bintang 1 itu bisa diaktifkan 8 paket sekaligus kita lihat lagi bisa diaktifkan 8 paket kalau diaktifkan 8 paket setiap kali dia nonton dia akan dapat 0,3 kali 8 karena diaktifkan 8 paket ya kan dia dapat 2,4 VP per nonton iklan maka harga iklan yang ditonton setiap kali dia buka menjadi 8 kali 450 rupiah tadi kan 0,3 kita tahu 0,3 VP untuk paket bintang 1 untuk nonton 10 iklan kita sudah hitung tadi kan nah kalau 8 paket diaktifkan sekali jadi per tonton itu dia bayar 8 kali 450 rupiah 3.600 pertayangan alias 240 kali lipat lebih mahal dari membayar iklan di youtube itu baru 8 paket bintang 1 baru 8 paket kita lihat lagi di tabel ini disitu ada bintang 1 bintang 2 bintang 3 bintang 4 bintang 5 bintang 6 kita lihat disini pelan-pelan ya bintang 1 itu bisa diaktifkan 8 paket sekaligus bintang 2 bisa diaktifkan 4 paket sekaligus bintang 3 bisa diaktifkan 2 paket sekaligus bintang 4 2 paket sekaligus bintang 5 1 paket dan bintang 6 1 paket umpama ada orang banyak-banyak duit gitu ya diaktifkan sekaligus 8 paket bintang 1 4 paket bintang 2 2 paket bintang 3 2 paket bintang 4 1 paket bintang 5 dan 1 paket bintang 6 dia keluarkan uang kalau saya gak salah hitung sekitar 50 juta lebih lah diaktifkan semuanya sekali klik iklan saja percaya gak orang yang pasang iklan itu harus berbayar ke dia puluhan ribu kali lebih mahal ketimbang dia bayar di youtube anda kalau pasang iklan di youtube anda gak peduli siapa yang mengklik iklan anda mau apa orang di pinggir jalan pengemung di gojek atau bahkan king charles sekalipun atau maaf bapak presiden joko widodo nonton iklan youtube ketika dia melihat sebuah video bayarannya tetap sama hanya 15 rupiah pertayangan pemasang iklan gak mau tau siapa yang ngeklik nah sekarang dengan caranya youtube mungkin gak sih pemasang iklan itu dibebankan biaya lebih tinggi kalau di klik oleh orang yang mengaktifkan banyak paket-paket bintang sampai seluruh paket diaktifkan gak masuk akal nah saya gak ngerti lagi bagaimana harus menjelaskan ke anda bahwa bisnis vtube yang menjanjikan penghasilan kepada vtubernya diambil dari biaya orang pasang iklan bullshit banget sorry to say oke jadi dengan kata lain tidak mungkin ada orang yang pasang iklan di vtube pak tapi itu saya sudah lihat kok banyak iklan mercedes-benz iklan mcdonald saya kasih tau itu iklan kopas mau bukti silahkan anda cek ke mercedes-benz anda silahkan cek ke kfc atau apa tadi mcdonald yang lain-lain yang pasang iklan coba tanya atau suruh vtube buktikan pemasangan iklannya saya gemes sekali kalau menjelaskan hal ini dikatakan ada yang pasang iklan di vtube oleh karena itu jelas disini vtuber itu tidak mendapatkan income dari pemasang iklan karena tidak ada pemasang iklan yang bodoh mau pasang iklan sedemikian mahal dikasih harga sama pun dengan dia pasang iklan di youtube tidak ada yang mau pasang dikasih diskon 50% pun tidak ada yang mau pasang apalagi harus bayar ratusan bahkan puluhan ribu kali lebih mahal dari youtube dimana tidak mungkin jadi sekali lagi saya katakan tidak mungkin vtuber itu dibayar oleh para pemasang iklan dari mana vtuber itu dibayar dari orang-orang yang direkrut dibawanya yang membeli vp nah itulah yang dibayar ke dia skema ponsi jelas sekali jadi kalau youtuber penghasilannya ditentukan oleh cpm kos per mal betul vtuber bukan dibayar atas pengaturan Allah pengaturan pemain ponsi bukan Allah salah itu nah jangan lupa juga ya ketika anda nanti mencairkan bukan mencairkan istilahnya menukarkan vp anda di exchange counter anda kena potongan dari 25 sampai 50% gak ngerti coba cek kalau anda tidak merekrut orang sama sekali anda kena potongan 50% kalau anda sering merekrut orang dan level anda cukup tinggi anda cuma dipotong 25% artinya apa vtube menyunat penghasilan anda disunat 25 sampai 50% youtube pernah gak menyunat youtubernya tidak pernah malah dibagi 55% dia cuma ambil 45% jadi jelas ya penghasilan youtube dari mana yang dibagikan ke youtubernya penghasilan youtube dari mana yang dibagikan ke youtubernya oke nah saran saya bagi anda yang sempat dibodohi dan masuk ke permainan seperti ini segera selesaikan misi anda dan tukarkanlah vp anda secepat mungkin selagi anda bisa dan jangan lagi menjerumuskan orang kalau anda sudah mengerti apa yang saya sampaikan dan anda masih mau juga menjerumuskan orang maka yang seperti saya katakan mental anda adalah mental maling karena yang anda dapat itu hasilnya bukan dari pemasang iklan dari uang orang yang anda rekrut tetapi jika anda orang yang masih lugu dan sudah saya jelaskan ini adalah video saya yang kedua kali dan masih tidak mau nangkep juga ya silahkan saja oke nah oleh karena itu saran saya sekali lagi hati-hatilah dengan permainan-permainan seperti ini yang skemanya jelas skema money game ponzi silahkan share video saya ini kepada teman-teman rekan-rekan saudara anda supaya mereka mengerti apa itu money game ponzi yang menurut saya sangat berbahaya dan akan memakan korban mereka-mereka yang berada di bawah yang join terakhir demikian bedahan saya dan tip dari saya terima kasih